Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A20s dengan kasus boot loop tadi kita coba untuk nyalakan handphone nya kita tekan tombol power, hanya muncul logo Samsung Galaxy A20s kemudian mati lagi jika handphone ini masih bisa masuk ke recovery mode mungkin kita bisa mencoba melakukan format factory atau heart reset via recovery mode namun ternyata kita coba menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power agar handphone ini masuk ke recovery mode dan ternyata tidak bisa kita coba ulangi ya tekan dan tahan volume atas dan tombol power ternyata tidak masuk ke recovery mode malah muncul tampilan seperti update ataupun erase data seperti ini jadi handphone ini tidak bisa masuk ke recovery mode akhirnya kita akan coba untuk melakukan flashing handphone ini jadi kita langsung siapkan kabel data dan kabel data ini langsung kita colokkan ke komputer yang akan kita gunakan flashing kemudian syarat untuk flashing firmware pada handphone Samsung adalah handphone ini harus bisa masuk ke download mode dan kebetulan untuk Samsung model terbaru masuk ke download modenya hanya bisa kita lakukan dengan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kemudian menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol volume bawah oke kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai dan ternyata handphone tetap mati kembali oke langsung saja kita akan masuk ke download mode pada Samsung Galaxy A20s ini biasanya untuk masuk ke download mode dalam posisi handphone mati kemudian kita tekan kedua tombol volume baru kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tapi posisinya handphone ini bootloop maka langsung saja handphone kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tekan dan tahan kedua tombol volume sampai akhirnya muncul di tampilan warning seperti ini dan untuk masuk ke download mode kita cukup menekan tombol volume atas saja kemudian handphone sudah bisa masuk ke download mode dengan tampilan downloading seperti ini oke untuk sementara bisa kita lepaskan kembali kabel datanya nanti kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk menghubungkan ulang handphone ini ke komputer dan disini sudah aku siapkan file flashingnya yang pertama tentu saja ada driver ini wajib kita install agar handphone Samsung Galaxy A20s tersebut bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan kebetulan disini aku sudah menginstall drivernya jadi tidak perlu aku install ulang selanjutnya ada firmwarenya kita download dari website samfw.com silakan teman-teman download firmware yang paling baru untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi langsung kita ekstrak filenya klik kanan dan ekstrak pilih nama filenya kemudian kita tunggu sampai proses ekstraksing file firmwarenya selesai kita tunggu sebentar ini kita percepat durasi ekstraknya agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah file firmwarenya terekstrak menjadi sebuah folder dan ini adalah file firmware yang akan kita flash nanti dan untuk flashingnya kita gunakan odin flash tool langsung aja odinnya kita ekstrak klik kanan ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka folder odinnya dan kita jalankan file dengan nama odin v3x tinggal kita double klik aja file ekstraknya jika muncul notifikasi seperti ini tinggal kita pilih ok saja sampai odin flash toolnya berjalan bisa kita perhatikan pada odin flash toolnya ada beberapa kolom yaitu bl, ap, cp, csc, dan user data kita akan isi 4 kolom teratas sesuai dengan nama file firmwarenya untuk file bl kita masukkan ke kolom bl begitu juga dengan ketiga file lainnya yaitu ap, cp, dan csc oke langsung aja bisa kita pilih menu bl tadi kemudian kita arahkan dimana tadi kita menyimpan file firmware yang sudah kita ekstrak kemudian kita buka foldernya dan kita pilih file bl kemudian kita pilih open sampai filenya terinput pada kolom bl begitu juga dengan kolom ap kita pilih menu apnya kemudian kita pilih file ap dan kita pilih open dan kita tunggu sampai loading inputnya selesai karena file ap ini ukurannya paling besar sendiri maka proses loadingnya juga paling lama kita tunggu saja sampai file apnya terinput seperti ini sekarang lanjut untuk memilih menu cp kemudian kita pilih file cp dan kita pilih open kita tunggu sampai file cpnya terinput pada kolom cp kemudian pilih menu csc dan kita pilih juga file csc lalu pilih open sampai file-nya terinput pada kolom csc jadi cukup 4 file ini saja yang kita inputkan pada Odin Flash Tool sekarang waktunya kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data perhatikan ketika handphone kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data maka pada kolom id.com ini langsung terbaca pod.com dari handphone tersebut yang artinya driver sudah bekerja dengan baik selanjutnya tinggal kita proses flashingnya dengan cara kita klik menu start kemudian kita tunggu setelah kita start tadi otomatis proses flashing sekarang berjalan kita tunggu sampai dengan proses flashingnya selesai karena ukuran file-nya juga besar jadi proses flashingnya juga lumayan lama untuk durasi flashing mungkin kira-kira akan memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit atau bahkan bisa lebih lama tergantung dari kesehatan memori internal pada handphone tersebut perlu diketahui juga untuk proses flashing seperti ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori Samsung Galaxy A20s ini oke untuk durasi flashingnya kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses flashingnya selesai muncul keterangan pas pada bagian pojok kiri atas Odinnya kemudian handphone akan otomatis restart selanjutnya kita lihat hasilnya saja apakah handphone ini masih bootloop atau ternyata handphone sudah sembuh dari bootloopnya dan tinggal kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai oke ini dia sudah muncul logo Samsung kecil ya artinya handphone ini sudah tidak bootloop lagi tapi kita tahan dulu jangan ambil kesimpulan jika handphone ini betul-betul sudah selesai sudah sembuh kasus bootloopnya dan ternyata ini ada apa ya ada logo pengisian daya mungkin karena kondisi baterainya kritis di bawah 10% maka proses loadingnya pun terhambat oke tadi sempat kita percepat ya sekarang sudah terisi 5% kita coba untuk menyalakan lagi handphonenya kita masih hutang proses loading tadi belum selesai maka kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai kita percepat saja untuk durasi loadingnya agar tidak terlalu lama memakan waktu dan kita perhatikan sekarang handphonenya sudah bisa masuk ke tampilan selama datang maka tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa karena biasanya handphone akan meminta verifikasi akun Google kita perhatikan di halaman pilih jaringan wifi ini tidak bisa kita lewati jadi handphone ini meminta untuk dihubungkan ke jaringan internet dan disini ada notifikasi seperti ini terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik sambungkan ke wifi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler biasanya kita akan diminta untuk memverifikasi akun Google biasanya karena bisa saja akun Google bisa kita lewati ketika kita melakukan proses full flashing tapi kita tidak tahu ya kita lihat saja kondisinya seperti apa nanti setelah proses loading menyiapkan ponsel Anda ini selesai karena proses ini mungkin perlu beberapa menit kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai ternyata untuk kasus ini kita cukup beruntung kita tidak diminta untuk verifikasi akun Google karena disini muncul halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja apabila teman-teman menghadapi halaman verifikasi akun Google silakan teman-teman bisa meloginkan akun Google atau email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika lupa akun Google-nya bagaimana silakan teman-teman bisa bypass saja untuk cara bypassnya sudah sering aku upload di channel ini tutorial cara bypass FRP atau bypass akun Google pada handphone Samsung kebetulan handphone ini tidak ada proteksi akun Google-nya padahal di awal tadi saat kita sampai di setup hubungkan ke jaringan wifi jelas-jelas ada notifikasi bahwa kita diminta untuk memverifikasi identitas atau memverifikasi akun Google-nya tapi setelah kita setup ternyata akun Google-nya kosong jadi bisa kita lewati saja untuk kita setup sampai ke tampilan menu dan sekarang proses setupnya sudah selesai kita tunggu dulu masih ada halaman terakhir disini kita pilih nanti saja di pojok kanan atas keluar dari proses kita pilih ya dan ini dia handphone Samsung Galaxy A20s sudah berhasil kita atasi kasus bootloop-nya dengan cara full flashing oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa terima kasih sudah menonton jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya